Serem dan aku masih ngejelas Dan itu yang sleep paralysis pertama itu Bener-bener kayak rasanya mau mati sih Itu kayak sleep paralysis terparah yang pernah aku alami Kayak sleep paralysis yang lain itu Lebih mudah untuk dipatahkan Lebih mudah untuk aku kembali ke dunia nyata Tersadar dan terbangun Ketimbang yang pertama ini Mungkin namanya juga karena pertama ya Belum tau gimana caranya Cuma waktu itu aku inget Aku sama sekali gak bisa menggarakan tubuh Dan aku cuma berdoa dalam hati Karena aku gak bisa teriak Gak bisa buka mata Dan lama-lama nafas tuh kayak hilang Kayak bener-bener gak bisa nafas sama sekali Kayak aku sampe mikir Masa aku mati dalam keadaan seperti ini Untung aku inget sama Tuhan Biasanya tuh aku kalau dalam keadaan ketakutan seperti itu Biasanya aku lupa Tapi waktu itu syukur banget aku bisa inget Aku doa 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 Akhirnya kebangun Setelah itu Bener-bener aku trauma untuk tidur Itu aku bangun pagi Kalau gak salah jam 2 pagi Dalam keadaan Aku gak ada tugas Jadi aku cuma keluar Minum teh atau minum susu Anget Terus main sama Coki mungkin Pokoknya aku gak tidur lagi Aku main hp Main sama coki Main komputer Pokoknya Aku gak mau tidur Karena aku takut Itu terjadi lagi Waktu itu juga kayak suara masih mengiang Yang juga kayak masih setengah tidur Terus Waktu Setelah itu Beberapa hari setelah itu Juga aku masih takut Setiap kali harus tutup mata Pasti kebayang-bayang terus Dan itu jelas banget Pokoknya aku trauma parah lah Waktu itu Kayak shock Sampai trauma Sampai kayak Orang Apa sih Pobia Pobia untuk tidur Pokoknya aku sebisa mungkin Tidur tuh Kalau udah capek banget Jadi aku menghabiskan waktu Sampai Begadang Sampai sehari cuma tidur Berapa jam gak tau Karena sangat takut Tidur pun Karena ketiduran Dan seperti yang aku bilang Ada lukisan Yang sering masuk ke mimpi Dan itu juga sering Muncul ketika Aku sleep paralyzed Jadi Lukisan itu Gambar Dari Dramernya Avenged Sevenfold Dulu waktu SMP Itu aku Suka banget Dengerin Lagu Avenged Sevenfold Setiap hari Karena aku Suka lagu-lagu yang Bernuansa Semangat Dan Ngerok Atau metal Dan waktu aku liat The Rev The Rev Sulayvon Dia kan Keren Menurutku Kayak Keren Kayak Badannya tinggi Banyak otot Banyak Tato Terus Cara dia ngedram Juga keren Dulu aku Dulu aku sempat Pengen jadi drummer Karena Waktu liat J.P. Milenix Di Indonesia Mencari Bakat Kan aku ngefan banget Sama J.P. Milenix Ketika aku nemu The Rev Wah Aku sangat suka The Rev Sayangnya Aku kenal The Rev itu Ketika dia Udah meninggal Dan aku Sedih Setiap Setiap Apa ya Setiap dengerin lagu Aku sedih Kenapa sih Dia harus meninggal Sebelum aku Kenal Terus Saking Aku ngefansnya Aku memutuskan Ketika Kita disuruh Untuk Membuat Lukisan Di Pelajaran Seni Budaya Yang lain tuh Ngelukis Kayak Hewan Atau Pemandangan Atau Bunga Atau Wayang Aku Ngelukis The Rev Dan itu Serem Karena Produk gagal Karena aku kan Nggak bisa Melukis Dan Menggambar Yang realistis Jadi itu Terkesan Kayak Realistis Yang gagal Jadi serem Serem lah Pokoknya Serem Dan itu tuh Aku Pajang Di kamar Tepat Di depan Mata Jadi ketika Aku bersandar Atau aku tidur Pokoknya itu Menghadap Kemukaku Jadi seolah-olah Lukisan itu Ngeliatin aku Dan Awalnya sih Nggak kenapa-kenapa ya Cuma aku mikir Kok agak serem Agak creepy Padahal itu Lukisan bikinanku sendiri Terus Lama-lama Karena sering Kekawa mimpi Aku jadi Lebih parno Kayaknya ini Lukisan harus Dibuang Tapi karena itu Hasil Karya Aku Nggak rela Kalau itu Dibuang Jadi Aku memutuskan Untuk Udahlah Dibalik aja Jadi lukisan itu Menghadap ke tembok Yang terlihat Cuma Tanda tangan Guruku Dan nilai Dan tanda tanganku Plus namaku Jadi Semenjak Lukisan itu Dibalik Agak Membaik Cuma agak ya Masih sering masuk Kedalam mimpi Tapi Setidaknya Udah membaik Dan aku masih Ingat Lukisan itu Detailnya Sampai sekarang Kayak itu Udah terpatri Di alam bawah sadar Karena Setiap malam Kan pasti Ngeliat lukisan itu Agak menyesal sih Harusnya Dari awal Lukisan itu Dibawa pulang Harusnya Langsung aku Madepin ke tembok Jadi Nggak usah Sampai masuk ke alam Bawah sadar Dan menghantui Apalagi itu Emang serem Dan Apa ya Dulu tuh aku Emang agak aneh sih Dulu aku sering Ngeliatin lukisan itu Lama-lama gitu loh Kayak Memberi Attention yang lebih Jadi Mungkin ada yang Nyangkut disitu Nggak tau Atau mungkin Karena aku terlalu Sering Mengamati lukisan itu Jadi masuk ke alam Bawah sadar Dan mengganggu Kan bisa jadi Jadi aku Nggak bisa Menyalahkan Hal-hal yang Lain duluan Karena Ulahku sendiri juga Ulahku yang bikin Lukisan itu Dan ulahku yang Terlalu Memberi perhatian Berlebih ke lukisan itu Apalagi ya Kayaknya Nggak ada yang perlu Dibahas sih Cuma Bener-bener itu Perasaan waktu Pertama kali Sleep Paralys itu Wah Kayak aku bener-bener Bakal mati Hari itu Dan itu tuh Hati nggak rela Kayak Aku kan masih Anak kecil Kenapa aku harus Mati sekarang Aku tidak mau mati Namanya gitu loh Namanya lucu Tapi serem Ya itulah Pengalaman Sleep Paralys Pertama Semenjak itu Semenjak itu Parah sih Banyak lucid Dream Dan banyak Sleep Paralys Cuma Yang beruntung Aku nggak pernah bisa Astral Projection Atau aku bisa Tapi aku nggak sadar Entah Soalnya aku pernah Latihan Astral Projection Tapi Selalu gagal Jadi Sepertinya aku beruntung Karena sekali terbuka Katanya bakal berbahaya Bahkan temenku Ada yang sampai Kaget Dan sampai ngomel-ngomel Ketika tahu Aku belajar itu Entahlah Intinya Aku nggak tahu Itu berbahaya Atau nggak Tapi dulu Aku senekat itu Dan itu yang Membuat Mungkin Kepakaanku Waktu itu Naik drastis Karena Kelakuanku sendiri Yang mengundang Energi negatif Ditambah Kesombongan Keangkuhan Dan Sifat manusia Yang bener-bener Egosentris lah Pokoknya semua Berpusat ke diri sendiri Seolah-olah Aku Alpha Female Orang paling hebat Anak paling hebat Dan ingin Memperlihatkan Semua kehebatan Ke depan orang lain Dan pengen Dapet lebih lagi Lebih lagi Kemampuan-kemampuan Semacam itu Padahal Kalau sekarang Ngelihat lagi Kayak buat apa Karena Sama sekali Nggak bijaksana Sama sekali Nggak berguna Dan sama sekali Tak patut Untuk dilakukan Beruntung Waktu itu Belum kenal Mongol Maksudnya Bang Bang Mongol Bang Mongol Stress Kalau waktu itu Udah kenal Dan kalau Waktu itu Dia udah bikin Konten tentang Sikil Wah pasti Waktu itu Aku bakal praktek Untung Waktu itu Informasi Sangat terbatas Dan aku Tidak tahu Harus mencari Informasi apa Dan bagaimana Hanya lewat Google Itu pun Dengan kata kunci Yang Sangat minim Karena aku Nggak ngerti Tentang hal-hal Seperti itu Aku cuma nanya Ke teman-teman Mereka belajar apa Aku cari sendiri Di internet Dan aku belajar Dan Karena Informasinya Minim Jadi Aku tidak Terjerumus Sedalam itu Tapi Tetap itu Termasuk Dalam sih Karena teman-temanku Yang belajar pun Mereka sampai Kaget Kok aku berani Mencoba-coba Sendirian Tanpa pengawasan Karena mereka Mencoba tuh Selalu Bersama teman-teman Dan Ada pendamping Guru khusus Atau Orang tua Mereka sendiri Atau Kakek mereka Atau Nenek Atau Apapun lah Pokoknya Mereka punya Pembimbing khusus Sehingga Mereka punya Skill khusus Sedangkan aku Mempelajari Sendiri Kan itu Berbahaya Banget ya Beruntung Aku gak pernah Kenapa-kenapa Dan aku pun Gak pernah Kerasukan Sama sekali Sekian Sekian cerita Mengenai Sisi gelap Dan Sisi misterius Dalam kehidupan Yang aku alami Kita lanjut Ke cerpen selanjutnya Sampai Babay minasan Kekodai